Terima kasih. 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 pesan lewat burung misalnya, burung merpati, artinya surat itu kan kecil, burungnya kan gede, artinya yang pembawa, sinyal pembawa ini tentunya harus besar, frekuensinya besar, atau katakanlah berbadan besar, atau kayak pesawat, atau kayak kendaraan, membawa kita sebagai pesan, sehingga bisa sampai. Bisa saja sampai misalnya kita jalan dari sini, karena pesan sampai cemat kan lambat, seperti itu. Tapi di dalam logika untuk di sistem telekasi, itu disampingkan, artinya di dalam melakukan pengirian pesan, itu wajib ada sistem modulasi itu. Nah, di dalam modulasi ini ada beberapa klasifikasi, modulasi itu modulasi gelombang kontinu, sama gelombang pulsa, nanti ada pengertian pulsa sama fase, itu beda, kalau pulsa itu kan gelombang sinyal, semacam sinyal digital, karena kalau fase beda, itu sudut atau pergeseran sudut pancaran sinyal beda. Nah, ini memang istilah-istilah ini suka kita dibingungkan, modulasi kontinu itu ada analog, ada digital. Sama dengan pulsa modulasi ini, ada analog, ada digital, ini memang sangat membingungkan. Perlu pelan-pelan kita mempelajarinya. Oke, ya, pengertian-pengertian ini yang memang perlu kita pahami dulu, ya. Ya, kalau seperti apa, yang seperti ini memang perlu kita pahami, ya. Sinyal analog, sinyal suara, masuk ke alat modulator, supaya sampai ke penerima itu ada namanya gelombang pembawa, ya. Kemudian ditransmisikan melalui entah itu fisik maupun non-fisik, ya, seperti apa, kawat, tembaga, maupun gelombang radio. Kemudian nanti kan diterima oleh receiver, di mana ada alat yang namanya untuk mengubah sinyal, apa, sinyal listrik tadi, ya, ke sinyal analog kembali sebagai apa, pesan analog, seperti itu. Mungkin, sambil sini dulu, ada yang ditanyakan, saudara-saudara sekalian? Belum, ya. Nah, ini pembangunan-pembangunan modulasi, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kita akan ke modulasi gelembang kontinu, ya, di mana dibagi dua, gelembang, eh, modulasi analog, dan modulasi digital. Modulasi gelembang kontinu, continuous wave modulation, biasa disingkat, eh, si wave modulation, adalah modulasi yang menggunakan gelembang kontinu sinusoidal sebagai gelombang pembawa, apa, gelombang karir. Modulasi gelombang kontinu ini utamanya digunakan pada transmisi radio, ya, namun juga dapat dipakai pada transmisi via kabel, seperti kabel koksial. Dalam hal ini, misalnya, pada transmisi radio, kita harus mentransfer spektrum dari informasi ke dalam pita frekuensi radio untuk ditransmisikan. Tujuan utama dari modulasi gelombang kontinu adalah untuk membangkitkan gelombang termodulasi yang sesuai dengan karakter suatu panel transmisi. Jadi, sebetulnya, yang namanya, apa, eh, sinyal awal itu, eh, seperti suara manusia itu kan, eh, analog, ya. Oke. Nah, sebetulnya sinyal yang di udara itu, yang di terbangan itu adalah sinyal analog semua, ya, walaupun memang isinya itu ada, apa, eh, gelombang digitalnya, ya. Karena yang namanya gelombang, apa, eh, gelombang, apa namanya, digital itu sebetulnya tidak ada, ya. Jadi, di alam ini sebetulnya, ya, gelombang itu, gelombang, apa, sinisiodal, ya, gelombang analog yang ada itu. Itu pun, ya, harus dibantu supaya dia terbang, bisa terbang, kan, dibantu oleh gelombang pembawa itu sendiri. Jadi, jadi, apa, eh, pesan ini bisa, apa, suara manusia, bisa komputer, ya, kita ketik semacam pesan, apa, pesan teks, ya, pesan data, ya, kan. Itu pun nanti akan dirubah di sini, dirubah, apa, data tadi, dibungkus oleh, apa, sinyal analog supaya bisa diterbangkan, gitu, kan. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Belum ada, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh modulasi amplitude, ya, seperti ini. Ini, artinya amplitude itu, apa namanya, besaran, ya, simpangan, ya, besaran simpangan. Ya, artinya ini, apa, kalau, satu ini, apa, di, apa, kita gambarkan sebagai, apa, tegangan di sini, ya, sebagai, apa, waktu, misalnya ini 1 volt, kalau ini 2 volt, berarti, ya, kita buat seperti ini, ya, oke. Nah, ini frekuensi, ya, jadi frekuensi itu adalah satu panjang gelombang di dalam satu periode, satu detik. Artinya, dia, yang dikatakan frekuensi itu satu periode, ya, ini, satu detik, ya, kan, ada bukit, sampai sini, ada lembah. Nah, itu yang dinamakan, apa, frekuensi, ya, satu hertz. Kalau 2 hertz, berarti di dalam satu detik itu ada dua kali gelombang, satu, di sini, ya, satu, dua, nah, seperti itu. Dan seterusnya, ya, kalau 5, 5, ya, kan, makanya semakin tinggi, apa, frekuensi, ya, artinya semakin, apa, rapat, ya, rapat, ini bentuk gelombangnya, seperti itu. Dalam satu detik, gitu, ya. Ada yang ditanya, kan? Belum ada, ya. Nah, ini fasa. Ini saya katakan tadi, fasa, ya, bukan pulsa, ya. Nah, itu artinya di mana suatu gelombang itu menjala, menjala itu mengalami suatu pergeseran, lah, ya, dengan gelombang sinisiodal, lalu dia, ya, apa, gelombang awal itu di titik nol, ya. Dia mengalami pergeseran, misalnya dia bukan di titik nol lagi, misalnya di sini, bergeser ke sini, misalnya. Ya, kan, nah, itu nanti kan, misalnya kita sini, katakanlah separuh sini, misalnya berapa, 45, artinya dia 45 derajat, lah, ya. 45 derajat pergeserannya, seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa, ya? Misalnya mungkin untuk ini, ya, semacam, apa, suara stereo, ya. Artinya, dia kan, kalau kita ngomong, kayak suara gemah itu, ya, artinya omongan pertama itu, ngomong kedua, ngomong ketiga, nah, itu, itulah yang, apa, pergeseran frekuensinya, seperti itu. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan oleh, apa, teknik-teknik, kayak radio, apa, untuk supaya, apa namanya, bergema, ya, seperti itu. Nah, itu karena pergeseran sudut, ya, ya. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, nah, ini, macam-macam gelembang kontinu, ya, bahwa dari dua, modelasi yang kontinu, ya, modelasi analog, kemudian modelasi digital, Nah, modelasi analog ini, itu terdiri dari modulasi amplitude, sama dengan modulasi sudut, ya, dibagi dua lagi, modulasi frekuensi sama modulasi fase. Kemudian, modelasi digital, di mana sinyal karir kontinu dimodulasi oleh sinyal informasi diskret digital, ya. Nah, itu banyak teknisnya, ya, modelasi digital itu ada ASK, FSK, PSK, ini, kuam, ya, dan lain-lain banyak sekali. Nah, ini biasanya, ini, apa, untuk teknologi-teknologi sekarang sudah beralih, ya, sini, ke sistem modulasi seperti ini. Kalau misalnya seluler itu biasa, apa, memanfaatkan, apa, ya, yang, kebanyakan yang ini, ya, yang QAM ini, untuk seluler, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, ya, nah, ini cara modulasi, ya, analog, ya, prosesnya, ini gelombang pembawa, karir, nah, ini rata, ya, gelombang pembawa ini yang dibangkatkan oleh komponen, apa, osilator, ya, yang membagikan, apa, apa, frekuensi ini. Kemudian sinyal pemodulasinya, sinyal informasi, atau pesan, ya, nah, seperti ini, gelombang sini, seadal, kemudian sinyal termodulasinya AM, nah, ini, artinya tadi, kan, bahwa kalau modulasi, modulasi amplitude itu, bahwa yang dirobah-robah itu, apa, sesuai dengan sinyal pembawa, ya, kan, nah, jadi, yang ini, dibentuk berdasarkan, model sinyal pemodulasinya, seperti itu, sehingga terjadi seperti ini, oke, frekuensi, tidak, tidak berubah, ya, nah, kemudian, sinyal termodulasi, FM, nah, ini, frekuensi yang dirobah-robah, kali ini kan, enggak, jadi jumlahnya pun, misalnya, kan, misalnya di batas ini, ya, nah, ini ada batas ini, ini jumlah gelombangnya, frekuensi, tetap, ya, ya, tiga, empat, lima, ya, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enggak, 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 modelasi AM, ya, seperti itu, tapi, kalau modelasi FM, itu, frekuensi yang berubah, ya, kan, berubah, yang sinyalnya, tidak berubah, ya, kan, modulasinya, nah, dia, perubahan frekuensi itu, mengalami, perapatan dan perenggangan, seperti itu, yang ikutin, apa, bentuk, apa, misalnya, apa, amplitude yang, apa, positif, dia mengalami perapatan, ya, perapatan frekuensi, gelombang frekuensi, kemudian, amplitude yang, apa namanya, negatif, ke bawah, nah, itu, perenggangan, seperti itu, sampai di sini, ada yang ditanyakan, oke, lanjut, ya, tadi, modulasi amplitude, tadi, gambarnya, ini, ini, keterangannya, sinyal period, aslinya, mempunyai nilai puncak amplitude, yang konstan, ya, dan frekuensi, yang lebih tinggi, dari pada sinyal, pemodulasi, sinyal period, atau gelombang pembawa, hasilnya mempunyai nilai puncak amplitude yang konstan, dan frekuensi yang lebih tinggi, daripada sinyal pemodulasi, mesin informasi, nah, pada, model saya, am, amplitude-nya, amplitude, sinyal carrier, ini, buah-buah, sesuai dengan nilai sesaat, dari sinyal pemodulasi, atau informasi, sehingga bentuk gelombang luar, selubung, seperti amplop, ya, dari sinyal ke modulasi, mengikuti bentuk sinyal pemodulasinya, nah, ini contoh, modulasi amplitude, ya, seperti ini, gimana, misik kan, apa sinyalnya, aneh, sinisodal, masuk ke modulator, nanti oscilatornya, membangkitkan gelombang ini, gelombang carrier, kemudian, dicampur lah, di udara, seperti ini, yang diterbangkan kan, di udara, nah, nanti kan, diterima lagi, oleh, apa, penerima, sehingga nanti, dirobah lagi, seperti, seperti, ini nanti, di do modulator, dibalikan lagi, ke sinyal, sinisodal, ada yang ditanyakan, sampai di sini, oke, lanjut ya, frekuensi modulasi, nah, ini keterangan dari gambar tadi, dalam transmisi FM, frekuensi sinyal, pembawah, dimodulasi, mengikuti perubahan, pada level tegangan, amplitude, dari sinyal modulasi, puncak amplitude, dan pasa dari sinyal carrier, tetap, konstan, tetapi, sebagai amplitude, perubahan sinyal informasi, dengan selalu berhubungan, dengan perubahan, frekuensi carrier, FM biasanya, diimplementasikan, dengan menggunakan, oscilator, tegangan, yang dikendalikan, dengan, FSK, frekuensi oscilator, berubah, sesuai dengan, tegangan input, yang merupakan, amplitude, dari sinyal modulasi, ada yang ditanyakan, belum ya, ini bentuk apa ya, proses modulasi, modulasi frekuensi, sudah dijelaskan tadi ya, di gambar sebelumnya, bahwa, yang gelombang, apa, gelombang carriernya, yang dirobah-robah ya, frekuensinya, yang dirobah-robah ya, sesuai, apa, bentuk dari gelombang sinyal, artinya, perubahan frekuensi itu, mengalami perenggangan, dan perapatan ya, ada yang ditanyakan? nanti saya ambil dulu, saya ambil dulu, saya ambil dulu, sampai saya mencari apa, tambahan apa ya, bahan-bahan, ada yang disambil ditanyakan? Selesaikan sekalian, ada yang disambil ditanyakan? selamat menikmati. selamat menikmati 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 saling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati 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 daripada FM, karena frekuensinya lebih rendah kalau modulasi amplitudo ini daripada FM. Karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas ionosfer. Lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Kelemahan amplitudo modulasi mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya seperti terdaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejenis FM karena memiliki bandwidth yang kecil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya. Sekarang kita memasukkan tentang modulasi digital. Di mana modulasi digital ini merupakan satu proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal carrier, artinya gelombang pembawa. Ini banyak-banyak istilah yang dibingungkan. Sinyal digital ini bisa dari komputer, antar komputer misalnya seperti itu, antar HP, dari HP ke HP, itu sinyal digital. Tapi bagaimanapun juga tetap dibungkus oleh, apa namanya. Jadi sinyal digital itu tidak ada di alam. Itu kan dibuat di dalam satu perangkat. Sebetulnya suara kita kan analog. Terus kita ngomong di HP. Di HP itu ada perangkat yang namanya untuk mengubah analog ke digital. dalam bentuk binar ya. Kalau tidak dilakukan pembungkusan di bawah sinyal digital itu dengan sinyal analog, dia memang tidak akan bisa terbang lah istilahnya itu ya. Karena kan yang namanya sinyal diskret itu terputus-putus. Tidak akan bisa dilepas dari antena itu. Makanya bagaimanapun juga akan dibukus dengan gelombang carrier. Gelombang carrier itu bukan, apa, tidak gelombang digital ya. Oke, jadi pengiriman data bisa dipergunakan melalui media transmisi fisik, kawat, optik, dan gelombang radio. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Belum ya. Jenis modulasi digital, amplitude, shift keying, amplitude, shift keying, ASK. Pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude W. Adalah suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude-nya. Sebetulnya ini sama saja dengan modulasi yang lainnya. Pasti yang di rubah-rubah itu ya amplitude, kemudian di rubah-rubah itu ya frekuensinya, pasenya, semua seperti itu. Intinya seperti itu. Cuma tinggal dari sisi, sebetulnya dari sisi perangkat ya. Dari sisi perangkat, kenapa dia sampai dikatakan modulasi digital, analog, seperti itu, sebetulnya dari sisi perangkat ya. Kalau, ya, semua itu berawal dari analog ya. Digital itu karena dibuat, dibentuk dari suatu sistem perangkat itu sendiri sebenarnya. Jadi, dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawah tergantung pada mempunyai atau tidak mempunyainya sinyal informasi digital. Nah, keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah width per boat, kecepatan digital semakin besar. Sedangkan kesesekosulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui arus transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Mulai karanya metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak tidak sejauh. Dalam hal ini, faktor derau harus diperhitungkan dengan teliti seperti juga pada sistem modulasi AM. Derau meninggih puncak bentuk-bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat mereka sukar mendeteksi dengan tepat dihasilkan menjadi level ambangnya. Nah, ini pasel, shift keying, ini sistem PSK ya, pengiriman sinyal melalui pergeseran pasel. Ya, sama lah. Jadi bentuk-bentuk gelombang itu dilakukan pergeseran-pergeseran ya. Artinya pergeseran-pergeseran itu perangkat juga ya, yang membuat supaya sinyal ini digeser. Ya, tergantung dengan apa namanya pemanfaatan ya, fungsi yang kita inginkan sebetulnya ya, seperti itu. Metode PSK adalah suatu wujud modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di selang nilai-nilai diskret yang telah dikuatkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berberubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Jadi sebetulnya banyak sekali yang sampai ke turunan-turunan semua ini, yang sampai sedetit-detilnya ya, mungkin tidak perlu di, karena sudah terlalu rumit ya, turunan-turunan daripada modulasi amplitude, modulasi frekuensi, modulasi analog, digital, itu banyak sekali sistemnya, dan sangat rumit ya, seperti itu. Oke, saya akan mengambil ada, apa ya, Sampai saya mencari, bahan, ada yang ditanyakan, saudara-saudara sekalian, selamat menikmati. selamat menikmati. ada yang ditanyakan, saudara-saudara sekalian. selamat menikmati. 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 Kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Hari ini seperti ini tidak terjadi pada sistem digital. Oleh karenanya saat ini banyak peralatan maupun aplikasi yang beralih dari sistem analog menjadi sistem digital. Untuk apa yang generasi 1 sampai 5 di situ seluler itu hanya generasi 1 yang masih analog. Kalau generasi kedua itu sampai kelima sudah digital semua. Kemudian ini data digital. Data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah diterpengaruhi oleh draw. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak yang jangkauan pengennya data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas daripada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. Kemudian nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4. Artinya berupa 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Secara umum jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Teknologi. Kalau misalnya 8 bit artinya 2 kali 8, jadi ke-16. Jadi kemungkinan mulai dari 0 sampai ke-apa itu sebanyak 16. Berarti teknologi digital memiliki beberapa kestimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog. Yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diperoleh dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Kira-kira ada yang ditanyakan nih terkait dengan data digital. Ini sangat penting nih untuk apa, sadar-sadar sekalian terkait data-data digital yang terkait dengan ilmu komputerisasi. Nah ini ada beda data dan sinyal nih. Data yang analog dapat merupakan sinyal analog. Demikian pula data digital dapat merupakan sinyal digital. Data digital dapat juga dijadikan sinyal analog dengan memakai modem, modulator, demodelator. Sedangkan data analog dapat dijadikan sinyal digital dengan memakai kodec, kodec-dekoder. Jadi semua itu sebetulnya sinyal itu pada intinya analog ya. Jadi bisa dirubah menjadi sinyal digital maupun data digital. Itu merupakan perbuatan mesin, bukan alami ya. Yang alami adalah sinyal analog ya. Sinyal sinusoidal yang alami. Data analog. Data analog diuraikan mempergunakan suatu kodec untuk memproduksi suatu aliran bit digital. Sinyal menempati spektrum yang sama seperti dalam data analog. Data analog diuraikan untuk menempati posisi spektrum yang berbeda. Nah data digital. Data digital diuraikan menggunakan suatu modem untuk memproduksi sinyal analog. Sinyal terdiri dari dua level tegangan yang memiliki dua angka binari. Data digital diuraikan untuk menghasilkan suatu sinyal digital sesuai dengan keinginan. Sinyal analog. Nah disebarkan melalui amplifier. Perlakuan yang sama baik sinyal yang digunakan sebagai data analog atau digital. Anggap bahwa sinyal analog mewakili data digital. Sinyal disebarkan melalui repeater. Pada setiap repeater, data digital diperoleh kembali dari sinyal asal. Dan dipakai untuk menghasilkan suatu sinyal analog baru yang berbeda. Artinya memang dari sinyal analog, outputnya juga sinyal analog. Sinyal digital itu mesin to mesin. Sinyal digital. Sinyal digital memakili suatu aliran dari satu dan nol. Di mana mungkin memakili data digital atau mungkin suatu encoding dari data analog. Sinyal disebarkan melalui repeater-repeater. Pada tiap repeater, aliran dari satu dan nol diperoleh kembali dari sinyal asal. Dan dipakai untuk menghasilkan suatu sinyal yang digital baru yang berbeda. Kemudian transmisi analog adalah suatu upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh dipakai amplifier, ia akan menambah kekuatan sinyal. Sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Kemudian transmisi digital berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh, dipakai repeater, ya pasti. Yang menghasilkan sinyal sebagai satu atau nol. Sehingga tidak terjadi distorsi. Keuntungan komunikasi digital. Error hampir selalu dapat dikoreksi. Mudah menampilkan manipulasi sinyal. Range dinamis yang lebih besar. Perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi. Dapat dimungkinkan. Perugian komunikasi digital biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar. Betul kan? Yang saya sampaikan tadi, setiap aportasi itu diberikan lebar bandwidth tertentu. Dengan sistem FDMA dan TDMA yang dipakai tadi, makanya bisa punya pelanggan sebanyak mungkin sesuai lebar bandwidth yang diberikan. Tidak terbatas, terbatas juga. Makanya kalau sudah ibarannya penuh banget, makanya suka lemot, suka terjedah. Kalau kita komunikasi atau video call, itu suka terjedah karena memang sudah padat. Perugian komunikasi digital memerlukan sinkronisasi. Dari sini bisa ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan, saudara-saudara sekalian. Oke, mungkin itu ya. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem analog dan sistem digital, termasuk modulasinya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Men-design network, ada lima, lima parameter utama, fasilitas, tutorial, informasi, informasi, dan segmentasi market. Jadi dari sana, ada empat yang menjadi concern yang harus diperhatikan. Pertama, aturan-aturan dalam fasilitas, bagaimana kita memasukkan jadwal model, untuk lokasinya sendiri, Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya teruskan. Ini kebetulan saya belum sempat membuat materi tentang sistem telemikasi satelit. Paling tidak, sini sekedar garis besarannya saja, bahwa sistem telemikasi satelit itu adalah kita komunikasi dari bawah kita untuk menjangkau jarak yang sangat jauh, kita bisa komunikasi lewat satelit. Sebetulnya satelit itu untuk backup saja. Jadi sepanjang misalnya tidak terjangkau, misalnya kita berbicara melalui handphone, ketika kita berkomunikasi, misalnya katakanlah di hutan, nah itu dari apa namanya, dari operator seluler bisa langsung terhubung ke satelit. Karena memang sekarang ini kan semua terintegrasi semua, entah itu jaringan fiberoptik, entah itu jaringan fixable tembaga, termasuk komunikasi dengan menggunakan gelombang udara, itu semua terkoneksi ya, termasuk terkoneksi ke sistem satelit. Pada intinya kalau masih terjangkau dengan komunikasi yang dekat, artinya kita misalnya kita yang terdekat lah, artinya tetap itu aksesnya ya, kita ngomong dari handphone melalui operator seluler, itu tetap melalui link-link operator juga, operator seluler, tidak gel satelit. Nah itu sebenarnya otomatis. Ketika kita, katakanlah kita bicara dengan orang yang di hutan, ya langsung secara otomatis. Terhubung ke satelit gitu kan, nanti satelit akan meneruskan ke stasiun buminya, seperti itu kan. Atau langsung ke ini, handphone satelit itu kan ada sekarang. Itu ada, dari dulu sudah ada sih. Untuk memudahkan orang yang berkomunikasi di luar area akses, akses telepukasi yang tanpa ada infrastruktur sama sekali. Jadi satelit adalah benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau elliptical. Nah satelit itu ada dua macam, satelit alami, satelit berwatan. Kalau satelit alami itu, ya tidak, bukan untuk komunikasi, tapi memang itu dinamakan satelit juga, seperti bulan kan, satelit juga seperti itu. Tapi bukan untuk komunikasi, tapi itu dinamakan satelit. Kemudian kalau satelit berwatan, ya satelit yang diorbitkan itu, ya macam-macam ya, Indonesia sudah punya, mulai dari satelit Palapa, sampai Garuda, satelit Telkom, macam-macam ya. Dan yang terbaru ini, ada satelit apa yang, tapi belum diorbitkan ya, satria namanya ya, nah itu nanti akan jadi suatu satelit telekomunikasi yang terbesar nantinya, tapi itu tahun berapa ya, 2000 berapa ya, rencana mau diluncurkan, seperti itu. Macam-macam satelit buatan ya, satelit cuaca, ini khusus untuk cuaca ada, ini biasanya dimanfaat oleh BMKG, untuk mengindera kondisi cuaca ya, iklim ya. Nah satelit komunikasi ya, satelit digunakan untuk sistem komunikasi jauh, seperti pelayanan telepon, internet, dan data. Nah satelit navigasi, ada sendiri memang, merupakan sistem satelit yang menyediakan posisi geospesial, secara mandiri dengan jangkauan global biasa. Satelit ini juga disebut sebagai satelit GPS, yang digunakan untuk navigasi laut, darat, dan udara. Ada juga satelit penginderaan jauh, remote sensing satelit. Satelit ini rancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit yang ditujukan, untuk penggunaan non-militer. Contohnya adalah untuk meteorologi, peta, pengawasan, lingkungan, dan lainnya. Satelit ilmiah, ya untuk penelitian ya, survei, radio amatir, informasi, meteorologi, dan berbagai aplikasi riset ilmiah. Sistem telekomunikasi satelit menggunakan satelit di angkasa untuk transmisi data. Sistem ini memiliki area capupan yang lebih luas dan biasa digunakan di mana saja, bahkan di tempat yang tidak terjangkau oleh sistem terestrial. Jadi dari pengertian tersebut sudah dapat diketahui bahwa satelit dapat mengatasi hal-hal yang menjadi kendala pada sistem terestrial seperti jarak kompleksibilitas konten ataupun waktu. Artinya satelit itu bisa menjangkau daerah-daerah yang blank spot. Karena seluruh Indonesia bisa di cover oleh satelit. Nah ini kan, jadi penempatan selain itu ada tiga tingkatan. ada yang Leo itu ditempatkan di atas bumi itu 188 sampai 2.000 km. Penempatannya kemudian untuk Leo 2.000 sampai 36.000 km. Nah ini Leo itu lebih dari 36.000 km. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa ditanyakan secara-sara sekalian. Nanti mungkin kuliah ke depan kita akan lebih detailkan lagi ya tentang sistem satelit ya. Baik itu masalah frekuensinya, terus masalah teknis transmisinya seperti itu. Ya mudah-mudahan minggu depan bisa saya sampaikan. Termasuk nanti mungkin cara menghitung menghitung apa nanti ada sistem modelasi yang bisa kita hitung ya. Nah minggu depan akan saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Pali. Bisa ada yang ditanyakan secara-sara sekalian. Pak Pali, demikian Pak yang bisa saya sampaikan Pak pada hari ini. Oke terima kasih Pak Sopingi. Mungkin kita seminggu lagi itu pertemuan terakhir Pak. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan terakhir Pak. Karena perkulian kita berakhir di bulan November Pak. Oke ya. Jadi kalau mau ujian, mungkin ujiannya online saja Pak. Di bulan Desember Pak. Oke. Jadi saya harus... Jadi Bapak kirim soal, kita upload soalnya, mahasiswa nanti menjawab, ngirim ke email Bapak gitu. Oke. Tapi kalau minggu depan masih boleh, kalau Bapak mau ngasihkan satu-satu materi, silakan kalau Bapak masih ada persatu materi lainnya. Iya, saya akan anud detil. Kebetulan memang saya seminggu ini lagi padat di Bandung, sehingga saya tidak konsentrasi. Minggu depan akan saya berikan lanjutan daripada sistem modulasi sama mungkin sistem teleponasi lain yang mungkin belum sempat saya sampaikan seperti sistem peraduk rangking. Iya kan? efisiensi, efektivitas untuk menggunakan radu rangking itu seperti apa ya kan? Keuntungan kerugiannya. Karena biasanya radu rangking itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan, terutama misalnya perusahaan tambang, yang mungkin lebih handal barangkali, karena dari sistemnya juga terpisah ya, dengan sistem. Artinya dia punya jaringan sendiri, Pak. Jaringan sendiri. Rangking itu jaringan sendiri yang dipakai untuk internal, seperti itu. Bisa juga sih, dia dihubungkan ke mana? Ke jaringan luar. Bisa juga. Cuman rata-rata dipakai untuk internal, Pak. Ya katakanlah seperti perusahaan-perusahaan apa yang gunakan, HT atau RE, ya kan untuk kepulauan sendiri. Karena dia juga minta izin frekuensi juga, ya frekuensi sendiri gitu, untuk kepulauan sendiri, seperti itu. Tapi lebih untuk rahasia, untuk kehandalan, kalau perusahaan besar sih, tapi rata-rata perusahaan tambang itu yang menggunakan trunking. Ada juga, apa namanya, teleponasi yang lainnya, yang mungkin minggu depan saya sampaikan ya, artinya banyak sekali sih sistem teleponasi yang dimanfaatkan, baik itu perusahaan, pemerintah yang memang tidak secara umum dipakai gitu. Kalau misalnya seluruh kan semua orang, semua pengguna. Sehingga tentang teknologi 1G itu 5G, 5G belum ya, tapi sudah di launching ya, kemarin sama Pak Dirijen itu di Sulu, sudah di launching, termasuk nanti ke depannya, pemanfaatkan IOT itu kan, semakin kompleks lah ke depan itu. Artinya nanti, dengan semakin, saya khawatirnya gini, kalau begitu penerapan IOT sudah diterapkan di Indonesia, nah itu rentan sekali dengan berbagai macam gangguan itu. Karena berbagai semua keperluan kehidupan itu akan terhubung. Seperti itu. saya kira itu ada saudara-saudara sekalian yang bisa kita diskusikan. Nanti saya sekali lagi mungkin masuk di Sabtu depan. Sabtu depan. Saya akan lebih detik lagi memberikan materinya. Oke Pak, jadi itu saja Pak, kesepakatan kita, jadi minggu depan sekali lagi masuk materi. Terus nanti di awal Desember kita ujiannya online, jadi Bapak nanti ngasih soal, mahasiswa ngirim jawaban ke email Bapak. Oke, nanti itu tanggal berapa Pak? Terserah kita Pak, tapi dalam minggu pertama di bulan Desember Pak. Terserah mau tanggal berapa, terserah. Karena kan online juga, terserah kita mau kapan kan. Oke. Jadi bisa kapan Bapak ada soal, Bapak kirim di grup WA, nanti mahasiswa yang mengerjakan, nanti mahasiswa ngirim ke email Bapak. Oke, baik, baik. Email waktunya saja paling lambat, jam berapa, hari apa gitu kan, nanti bisa bekerjakan mahasiswa. Jadi di soal-soalnya diletakkan di grup ya Pak? Ya, nanti Bapak upload saja di grup soal-soalnya Pak, nanti mahasiswa kan kirim soal, kirim jawaban ke email Bapak. Oke. Boleh. Jadi kan ada yang ditanyakan soal-soal sekalian. Kalau tidak ada, Pak Pali, saya cukupkan dulu Pak Pali. Ya, jadi kalau cukup, ya mungkin adik-adik mahasiswa, kita akhiri dulu sampai di sini kuliah kita. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom-nya Pak ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan, silakan disepakati. Hari apa, jam berapa, itu pertemuan terakhir. Awal Desember, kita ujian akhir semester, nanti dikirim melalui email masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuh, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.